Yeah Head up in the clouds, are they saying I like stress? I've been feeling down, pray to God that I'm a next Remember when she blew me off, that's why I can't text Now she call me petty, but that's why I can't forget This ain't intense Untuk membangun mobil itu kita harus punya kemistri Kesamaan kemistri dulu Kalau kita hanya ORC user, mohon maaf nih Dia gak hanya melihat bengkel itu Ini kan gue punya duit Lu yang ngerjain ya suka-suka gue Ini harus selesai nih, tengah sekian Ampun saya kalau gitu Kalau gitu mohon maaf dulu ya Mungkin kita melihat ketulah gitu ya Yo yo yo, what's up yo, ketemu lagi bareng gue Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol Seputar modifikasi Daihatsu Grand Max Wah penasaran nih seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh owner nya Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini Nah buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh seva.id bisa banget Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel youtube nya seva.id Ini dia modifikasi Godan Lucky Wedeh, Om Riza sudah lama nih tidak bertemu Apa kabar Om? Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah ya Setahun yang lalu ketemu dengan Kijang ya Kita ngomongin Kijang, sekarang ngomongin Grand Max ya Waduh, beralihnya cepat juga nih Om Kenapa Om kok beralih langsung ke Grand Max? Bukan beralih sih Apa namanya kebetulan waktu itu Kijang Ya saya udah gak punya lagi Terus adanya Grand Max Ya mulai ngerjain Grand Max sendiri Terus ada permintaan ya berlanjut sampai sekarang Oke, berawal dari Grand Max sendiri Di eksplor, kemudian ada permintaan juga Buat Grand Max Ada permintaan, betul Oke, ini salah satu proyeknya ya Dari R2 Project ya Om ya? Betul Kalo boleh tau, owner nya Owner kebetulan kawan di Bandung Tempoh hari, apa namanya Mempercayakan kita minta untuk Upgrab mobilnya sedemikian rupa ya Sampai segini sekarang Jadinya ini sih sebenarnya belum selesai Oh ini belum selesai malahnya Oke Om, ketika owner nya datang dengan Grand Max Grand Max ini standar banget berarti ya? Ya Dia datang ke Om dengan konsep gak sih? Ya, waktu itu minta Om, bisa gak sih upgrade mobil gue Kayak lebih eye-catching gitu Saya tanya, Om mau seperti apa sih arahnya? Pengennya yang kayak Belum ada orang bikin gitu Terus pengennya yang natural dan Enak dilihat gitu Oke Kalo boleh tau nih Om Rijal nih Konsepnya apa aja dia ini? Ini konsepnya lebih kayak MPV sih MPV mobil Cuman di depan saya ubah seperti Enggak Grand Max lagi Lihat apa, ini kan iseng-iseng waktu itu merubah lampu Waktu itu adalah sebelumnya yang pernah kita ubah pertama Ini yang kedua Oke, pakai ini lah, pakai lampunya Avanza Veloz Avanza Veloz Yang Veloz ya berarti Avanza Veloz yang terbaru Sama Bampernya juga Veloz Bampernya juga Veloz Yang ditambahin begini kan agak Gimana gitu, agak penyok gitu Gak ada hidung mobil gitu Nah ini makanya ditambahin begini supaya Ngejar yang depannya Oh Nah kalo dari struktur bodi ini Om Ya Kain pasti kan kalo dilihat Ya tidak sama lah dengan Grand Max yang standar ya kan Kalo dari struktur bodi apa yang udah dirubah? Yang dirubah dari bagian sisi pintu-pintu Kalo ini kan basicnya blind fan Blind fan ya Nah terus blind fan nya itu diratain Kalo sebelum-sebelumnya kita bikin yang tetap ada garisnya gitu Hmm Jadi kayak kaca Seolah-olah ada kaca Kalo sekarang enggak kita bikin model-model yang cargo banget tuh Kalo di luar-luar kan cargo nya rata ya 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 bener Gitu Rubah situ Handle Handle pintu pakai Avanza Handle pintu pakai Avanza Oh Terus spion nya yaris Terus tambah side gear di samping Dan velg 18 in Di bagian atas ini pakai apa nih? Ini panoramic nya kebetulan Pake mercy A135 Pake mercy A135 Ah ah mercy nya gak ada di Indonesia Populasinya gak ada Populasinya gak ada di Indonesia ya Iya Oke nah kalo dari warna sendiri dong? Warna ini Sebenernya owner minta yang Apa Candy gitu Red Candy Red Candy Terus kita coba Bikin Suatu yang beda Jadi ini warnanya Candy Red Saya aduk sama Candy Red Yamaha Oke Perpaduan ya Perpaduan nya 2 banding 2 2 banding 2 Perbandingan nya Jadi agak gelap jadinya Iya Makanya ketika kemarin bilang warna merah sih Kok gak ngeliat warna merah gitu Iya betul Oke nah maka lo masuk sektor ke kaki-kaki nih om? Iya kaki-kaki ubahnya di velg pake 18 in Belakang dia lebar 9,5 depan 8 Konik mesh Oke Step lip Terus tambah pake BBK ZB 8V 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 Mobilnya 100 km per jam Remnya 8V Rem 8V Tapi kalo di belakang? Di belakang itu sebenernya pake Cuman belum terpasang Karena kita mengejar interior sama Ini owner juga mau Banyak loh Masih banyak mau dilakukan Kayak mesin mau di upgrade Kayak turbo Terus audio full Terus juga Mau pake air charge rencananya gitu Oke banyak sebenernya ya Sekarang masih static Oh sekarang masih static Posisinya Iya Nah kalo untuk struktur nih om Struktur kaki-kaki banyak yang dirubah gak sih? Tentu om Harus banyak Ini di depan dia sependek ini Gimana biar tetap empuk Itu kan kita harus ngakalin Kayak sekarang ini kebetulan Stock breakernya tuh Saya pake Stock breaker basic bawahnya Tetap Grand Max Terus dalamannya itu Saya ganti pake Avanza Dengan per-pernya Avanza Oke Jadi dia kan lebih pendek Nah lebih pendek tuh Mobil pendek Dia tetap empuk Dia tetap empuk Pada akhirnya ya? Kalo di bagian belakang? Belakang kita nyawak sasis Nyawak sasis Nyawak sasis Untuk Apa namanya Untuk gardannya untuk main Terus pernya ganti Yang luah kecilan juga sih Opernya agak kecil lah So far ini nyaman om ya? Nyaman Nyaman ya? Wah lagi nyaman Nah setelah mobil ini Di show ke ownernya Dikasih lihat lah Kan progress ya kan? Dan ini juga ikut HIN kemarin ya? Ikut Dapat apa nih om? Di HIN kemarin? Kemarin kita ikut Dua mobil Yang satu dapat Yang sedan Lumayan Dapat satu Ini juga dapat satu Ini juga dapat satu Ini juga dapat satu? Iya Oke so far nih om Balik lagi nih Ke ownernya bagaimana ketika ini Dikasih unjuk ke owner ini? Dikasih unjuk ke owner Ya tadinya sebenernya kayak Ersa Sapa itu gak ada Setelah ini Jadi Tambah dong om Malah pengen nambah dia ya? Oh masih kurang puas ya? Ya mungkin ya Satu Satu apa ya Satu Mungkin ada motivasi lagi kali Kayak kurang nih Kayaknya kurang nih Motivasinya kuat Soalnya om Oke Nah kalo dari interiornya? Interior ini sebenernya Belum selesai om Kita baru pakein lantainya Dari pake paket Terus nanti dia ada audio Full semua Yang udah jadi nih Kayak dashboard udah kita ubah Terus Jog juga udah dirubah Semua pake interiornya tuh udah diretin ulang Itu aja sih Oke pengen liat tapi om ya? Boleh boleh Siap Oke nih om Rizal nih Kita sudah masuk di interiornya nih Emang sih yang lu bilang tadi Bahwa ini belum beres ya? Betul Belum beres Belakang juga audionya juga belum terpasang Tetapi sudah ada nih Perubahan dikit Perubahan ya? Ya Yang pelan-pelan dilakukan Walaupun ini belum beres semua Kayak dari jog aja udah beda ini Nah boleh cerita nih om Rizal Kira-kira dari interior ini Yang sekarang sudah dimodif apa nih? Yang udah dimodif Yang pertama jog Oke Jog nih basicnya punya yang Audi Sedangkan headdressnya beda nih Ya Punyanya Audi Kita custom kakinya Jadi bisa Masuk kesini Terus setir udah pake Innova ribbon Yang Q ya? Ya Yang Q Sama dashboard dia bukan aslinya Grandmac nih Oh Punyanya Tone S Tone S itu Grandmac yang versi ekspornya di Jepang Berarti yang pake Tone S udah banyak dong? Enggak begitu banyak om Rizal Karena Mobilnya sendiri Yang kebetulan ini Tone S yang terbarunya Yang facelift Dia baru produksi tahun ini Eh Ya tahun ini Dan baru launching di Jepang Tengah tahun kemarin Eh sorry Tengah tahun ini Bulan Juli kemarin Bulan Juli nanti? Enggak, bulan Juli kemarin itu baru launching Baru launching, oke Di Jepang, di Indonesia nggak dipake nih Oh Cuman kita kebetulan dapat aja Kebetulan dapat ya? Waduh keren banget Dan kalo ini elemen-elemen woodnya ini? Iya Ini dia pake Tone S yang lama Ehm Perbedaannya di sini Di saklar-saklarnya berbeda Ehm Dan kalo yang Grandmac aslinya kan nggak ada tombol gini-ginian Dia hanya ada hazard doang Terus saya tambahin Panel woodnya ini water print ini Water print? Iya Kalo untuk skidometernya? Skidometernya Ehm Ini udah di apa namanya Hanya Hanya di upgrade ke Indiglow Hanya di upgrade ke Indiglow Ini bikinan anak-anak Jogja Bikinan anak-anak Jogja Bikinan anak-anak Jogja Iya Lebih kreatif Lebih kreatif ya? Kalo HU nya nih om? Android Sebenernya ini nggak akan dipake Dia pake yang Apa Kebetulan besok itu Audionya itu full One brand One brand dari Fox semua Dari Fox ya? Berarti dari HU sampai ke elemen-elemen sub Dan Ke belakang semuanya One brand Fox Oke Ini mobil Mobil ini ikutin belum mateng ya? Tapi dapet Iya gitu Tapi dapet ya? Keren Keren Nah kalo ngomongin belakang nih om Dari lantainya aja nih Lantai itu baru Apa Diubah di lantainya itu Dipakein parkit Biasa sih kalo ini dipake di parkit rumah gitu Kepada kamar gitu Ini dipake di mobil gitu Oh Dia pengen memindah kan berarti Rumah dipindahan ke dalam mobil mungkin Iya biar berasa lebih nyaman aja Biar berasa lebih nyaman Om dari sektor interior nih om Susah gak sih sebenernya pengaplikasian Kan banyak yang dirubah nih Walaupun dari segi dashboard Itu pake yang Sama ya Sama Dengan versi media Cuman ada Tone Ice Dan ini versi Grand Max Indonesia gitu Oh iya Ada kesulitan gak sih om? Kalo buat dari interior ini sendiri Ini enggak Karena dia PNP sama aja sih dudukannya Cuman ada yang dirubah dikit gitu aja Oh itu aja Yang agak sulit tuh Ini kan Basicnya kan dia gak ada power steering Sama kayak Kijang dulu kita bahas Ini udah pake electric power steering juga Udah pake electric power steering Punyanya siapa om? Avanza Electric power steering nya Avanza Iya itu kita ubah Airbagnya berarti gak main ya? Airbagnya enggak Oh berarti airbagnya gak fungsi Enggak Kalo dari sektor jognya nih om Susah gak sih sebenernya pengaplikasiannya? Kalo jog ini kesulitannya di kaki bawahnya ini Sebab yang ini kan punya kebetulan punya Audi Jadi merubah kakinya tuh banyak banget Harus dihancurin setengah dan busanya harus dipapas banyak Karena kan basicnya tebel nih Terus dipapas habis Sefirnya tipis gini Supaya kalo disini dia ketebalan Itu nanti kita duduknya kayak mentok ke plafon gitu Oh iya bener juga mentok ke plafon Cuman kalo dari Ini kan belum terpasang nih dari sektor audio dan Jog bares kedua ya? Belum Cuman kalo boleh dikasih nih Kira-kira nanti akan strukturnya seperti apa sih om? Ini konsepnya dia belakang pake jaw yang captain seat Terus full audio tadi bagian full ke belakang Jadi di tengah agak lega Ohh super beauty Ya bang Baik Bapak Masih belum Masih belum Dan itu dalam waktu dekat Rencananya akan dipasangkan mesin apa sih? Mesin kan kalau yang ini belum ada kepastian yang ini karena kan ngikutin dengan mesin di tengahnya agak sulit rencana sih mau pakai mesin Avanza yang turbo aja Avanza yang turbo K3 Fet mesinnya jadi kita nggak terlalu banyak ubahan dan dia turbonya udah asli oh seperti itu jadi tinggal kerja agak begitu banyak terus nyambung intercooler intercooler kebetulan udah ada intercoolernya udah sulit gak sih nanti ketika mesinnya itu dimasukin ke dalam ini mungkin perubahan di seperti orang umumnya swap engine itu di apa engine mountingnya aja sih yang diubah karena K3 Fet dengan mesin Grand Mag ini hampir sama hanya beda dari mountingnya aja kalau mountingnya Avanza dia lurus ini mesin yang miring tinggal ganti apa namanya head sama Carter Oh nah om Rizal kalau misalnya nih orang mau pengen memodifikasi Grand Max nya mungkin pengen step-by-step pertama harus dilakukan apa tuh karena kan dia kan pasti pengennya udah ini berhasil ini bagus gitu tapi kan kayak biar dia tahu gitu jadi proses di dalam bengkel itu seperti ini loh Oh ya kira-kira apa pertama kali yang harus diperhatikan jika sebenarnya tergantung ke user-nya masing-masing dia pengen yang dilihatnya enak atau yang semuanya enak maksudnya semua enak ini dilihat enak dibawah juga enak gitu kalau cuma dilihat enaknya cukup potong per ganti pelek udah cukup kalau kita mau fungsinya juga enak ya kita harus ubah sob ubah sasis belakang yang arem-arem juga ada sedikit perubahan terus melihat pelek ya bagusnya kalau Grand Max saya bilang sih kalau yang fungsinya untuk daily use 18 bagus 18 ya 18 itu udah udah paling enak dilihatnya udah paling enak ya 17 kayaknya banyak ketebalan iya sih oke nih Om tantangan terbesar kan lu dari main Kijang nih kan kalau Kijang ya mungkin dah tahu lah kemudian beralih ke Grand Max gitu tantangan terbesarnya sebenarnya kalau untuk memodifikasi Grand Max ini tantangan terbesar sih sebenarnya apa ya sama hampir sama kayak kerjanya waktu di Kijang sama di Grand Max hampir sama cuman beda di dunia baru aja nih pengalaman baru kita harus ngulik-ngulik cari tahu sendiri lagi gitu kalau untuk kerjanya ya hampir sama kok enggak enggak apa namanya menjelang dicoba kalau udah kita coba udah pasti bisa udah pasti bisa pengalaman dari Grand Max pertama deh Grand Max lu gitu saya waktu itu bikin pop top saya potong tapi benar dipotong ya benar-benar saya potong itu aja itu se nge-white body biar kelihatan bagus gimana biar enggak terlalu norak gitu doang oke nah kan kalau gua sering bertanya goalsnya dari para-para user ini ketika modifikasi mobil kan punya goalsnya kalau Om Rizal sendiri nih sebagai pelaku modifikator lah yang punya wadah untuk para-para orang yang pengen modif apa sih sebenarnya goals yang mau di yang mau disampaikan sorry apa goals dari Om Rizal itu sendiri ya kita modifikasi mobil itu kembali ke selera kita masing-masing dan apa modifikasi ini jangan untuk menyusahin diri sendiri terus kayak kita udah dilihatnya enak tapi dibawahnya nggak bisa janganlah tinggal kita kalau budget terbatas sesuaikan aja mau mau yang sederhana simple atau bagaimana sesuaikan dengan budget jangan ganggu keluarga Oke benar-benar itu benar itu benar banget tuh kalau dari mungkin dari pemikiran Om Rizal nih sebagai orang penyedia wadah untuk modifikasi nih para orang-orang duit itu hal pertama nggak sih sebenarnya ya sebenarnya iya karena duit itu semua yang kita kerjakan di dalam modifikasi itu memang perlu biaya iya perlu biaya jadi sebaiknya untuk sebelum memodifikasi kita anggarin dulu anggarkan untuk modifikasi ini bikin planning kayak usaha deh kita bikin RAB dulu planningnya mau arahnya kemana stylenya mau JDM atau apa kita tentuin dulu nanti baru kita implementasikan agar kita nggak buang buang budget nggak buang budget terlalu banyak iya karena kan kalau kita nggak bikin seperti itu nanti kan setelah setengah jalan eh kayaknya nggak pantas gini kayak nggak pantas gini kayak kayaknya itu mubazir saya bilang ini kita planning lebih matang dulu iya oke nah selain duit nih kalau duit kan berapa sih nih user yang kita ngomong user dia punya duit banyak gitu ya cuman dia bisa melakukan apa aja itu akan diterima nggak sih pada akhirnya sama modifikasi tergantung ke individunya masing-masing kalau selama orang itu masih enak dan apa saling menghargai saling menghormati kenapa enggak tapi kalau udah ngukur kita dengan mentang-mentang dia punya duit nggak usah ngapain gitu kan mending nggak usah daripada karena kan ini adalah kerjasama antara yang mau modif dan ya si modifikatornya modifikatornya karena apa ya untuk membangun mobil itu kita harus punya ke misteri kesamaan kesamaan ke misteri dulu kalau kita hanya ORC user mohon maaf nih dia nggak hanya melihat bengkel itu kan gue punya duit lu yang mungkin bisa melihat ke sebelah gitu ya oke deh om Rizal thank you om Rizal ya atas ngobrol-ngobrolnya siap thank you om oke guys itu tadi ngobrol-ngobrol gue dengan om Rizal seputar modifikasi Daihatsu Grand Max wow banyak sekali perubahan besar yang terjadi di Grand Max ini bayangin aja dari 4 Grand Max jadi 1 Grand Max so setiap orang mempunyai inters modifikasi yang berbeda-beda setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi onernya jangan lupa saksikan terus modifikasi goreng lelaki ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati